Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga launching notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini di petik daripada desta.com.my. Kata Najib, kekalahan pada PRU-14 mengejutkan saya, tetapi saya tidak bersetuju dengan keadaan darurat. Ketika barisan nasional dikalahkan pada PRU-14, mantan Perdana Menteri Datu Seri Najib Rasa mendedahkan bahwa dia dinasihatkan untuk mendesak kecemasan pada malam 9 Mei 2018. Namun, Najib mengatakan dia enggan mengisytiharkan darurat karena boleh menyebabkan kekecauan dan pertumpahan darah yang meluas di seluruh negara. Selepas 60 tahun barisan dikalahkan, nama saya selamanya akan terpahat dalam sejarah. Apa yang mesti saya buat? Saya diberi nasihat oleh pilihan dengan banyak orang di sekitar saya dan salah satu pilihannya adalah mengisytiharkan darurat yang secara langsung saya tolak. Kerana, saya tahu, itu akan menimbulkan kekecauan dan bahkan pertumpahan darah. Itu pasti akan mempengaruhi hati nurani saya, katanya semasa berucap di Forum Demokrasi Malaysia Interkonsensional Hotel pada hari Selasa 30 Mac. Sekian berita, sila layari desta.com.my untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia.